Assalamualaikum Wr. Wb 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 Barat yang diasingkan ke tanah pengasingannya di Kampung Jawa Tondano, di daerah Tondano Sulawesi Utara. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kajian mengenai mengenai kajian mengenai naskah-naskah atau sumber-sumber dari tanah pengasingan ini cenderung Waalaikumsalam Ya lanjut, lanjut Baru berapa orang? Ya ada Oke Nah sebagaimana kita pernah singgung pada sebelumnya bahwa kajian mengenai ulama-ulama dari pengasingan, bukan hanya ulama tapi tokoh kajian-kajian dari pengasingan ini cenderung sangat jarang dilakukan ya karena minimnya sumber Jadi kita beruntung bahwa tentang kiai Hasan Molani sumber-sumbernya masih ada dan bisa diselamatkan Nah ayo kita sesuai dengan konsepnya kita ngaji ya ngaji ngaji surat yang lain pasarannya adalah ngaji kitab kuning dan sebagainya ini pakai cara yang lain ya ngaji surat ngaji manuskrip baca langsung manuskripnya Silahkan Saya akan share screen Sekarang kita sudah masuk ke surat yang kedua Nah kita baca sama-sama Baik sebelumnya Bapak Ibu teman-teman yang menyimak sebelum kita mulai mari kita kirimkan suratul fatihah Saya saya baru ingat dan saya akhirnya harus memasang pengingat reminder bahwa waktu pengajian seri kedua kita hari Rabu itu adalah tepat 29 April itu adalah hari wafatnya Kiai Hasan Maulani Jadi saya sangat lupa dan mari kita kirimkan suratul fatihah Kiai Hasan Maulani wafat menurut kalender masehinya itu 29 April tahun 1874 Mari kita kirimkan mudah-mudahan beliau diberikan keluasan lapangan kuburnya juga kita sebagai para pengkajinya keturunannya para pengikutnya juga diberikan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah adini wa'ala kuliniatin soliha al-fatihah A'udhu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa radhalim Bismillahirrahmanirrahim Suratu Sani Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini diawali dengan Wa'alaikumussalam berarti ini ini adalah surat balasan jadi begitu indikatornya artinya ada proses balas-membalas surat dari tanah pengasingan ini lagi-lagi menarik di sesi pertama saya sudah sudah nyinggung-nyinggung ini kalau kita mengkaji menelusuri sejarah ekspedisi secara sejarah pos ini menarik sekali untuk diulas sejarah pos di era abad ke-19 misalnya jadi kita membayangkan suasana pengasingan itu sehoror apa nah ini kita bisa imajinasikan rekonstruksi lewat surat Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh coba kita lihat nanti ini surat balasan dari siapa Wa'alaikumussalam mudah-mudahan keselamatan Warahmatullahi dan kasih sayang Allah Warahmatullahi Wabarakatuhu dan keberkahan Allah Waridwanuhu dan dan keriduan Allah dan ampun Allah sebelum saya lanjutkan ini sudah tayangan ini sudah online di Facebook dan di Youtube di Youtube kanal Cinta Manusia Nusantara silahkan bisa di-share Wassalamה wassalamu ala mani taba' Ahmad dan mudah-mudahan keselamatan juga turut terlimpahkan ala mani taba' Ahmad spicy pada orang-orang yang kepada orang-orang para pengikutnya maksudnya para pengikut dari Kiyakaatsan ila Start sampai akhir dan seterusnya kalau di bahasa Indonesia ila Start ph33 salam dunganisun salam dunganisun Salam doa ku ayahmu, ayahmu Hasan Maulani, yang bermukim di kampung Jawa, di kampung Jawa, tanah Tondano, kota Tondano, negara menadu. Dulu negara itu sebutan dari sebuah karsidenan, jadi karsidenan punya banyak kota-kota yang lain. Nah ini Tondano ini berada di karsidenan menadu pada masa lalu. Lelampahan, dua pal, yang jarak kalau berjalan kaki itu dua pal. Dua pal itu satu palnya itu kalau saya cek di kampus KBB itu sekitar satu setengah kilo. Jadi dua pal berarti tiga kilometer. Nah saya nggak tahu ini tiga kilometer itu dari mana ke mana ya. Nah perlu direkonstruksi. Tumukah Maring Ibni Nurhamid kepada Ibni anakku. Di minggu lalu Kang Habibi dari Banten menyinggung. Ini menarik sekali perpaduan antara bahasa Jawa, bahasa Arabnya. Tumukah Maring Ibni ditujukan kepada anakku Nurhamid. Nurhamid ini adalah anaknya Kiasan Maulani. Ini Nurhamid itu nama lakobnya. Nama lakob itu dijulukan untuk anaknya yang ke-10 namanya Absori. Dalam keturunannya mereka biasa menyebutnya yang Absori. Anak yang ke-10. Pengais bungsu ya kalau kata orang Sunda. Salamahullahu ta'ala mudah-mudahan Allah menyelamatkan Nurhamid ya. Jadi surat ini ditulis untuk membalas suratnya Nurhamid ya. Kiai Nurhamid. Salamahullahu ta'ala mudah-mudahan Allah menyelamatkan ajsadahu jasadnya Nurhamid. Wa'kulubahu dan hatinya Nurhamid. Wa'arwahahu dan ruhnya Nurhamid. Wa'asrorahu dan sirnya. Sir itu dalam konteks tasawuf itu lebih ke apa namanya. Ya lebih dalam daripada hati ya. Asror, sir. Fidini wa dunia wal akhirah. Baik di dalam konteks agama, dunia maupun akhirat. Amin. Baba'andahu dan setelahnya. Baba'andahu dan setelahnya. Hak sirak. Hak kamu. Angaturakan patobat. Mengantarkan. Memohonkan patobat itu. Obat ya. Permintaan maaf ya. Maring isun kepadaku. Lan angaturakan. Kalelepatan. Dan menyampaikan kesalahanmu. Lan. Apa ini? Ini tidak terbaca. Saya tidak terbaca. Nanti yang menyimak boleh di. Maring isun. Jadi pokoknya intinya. Ini surat ini. Menjawab. Keresahan dari Nurhamid. Yang menyampaikan bahwa dia punya salah. Minta maaf. Pak gitu ya. Kalau kita ya. Apa kesalahannya? Coba kita lihat. Maring isun. Iyawis den ampuro. Jadi adalah hakmu menyampaikan permintaan maaf kepada aku. Iyawis den ampura. Iyawis den ampura. Iyawis den ampunimu. Dening isun sekabeh wis oranana apa-apa. Bahwa aku sudah tidak masalah ya. Sudah tidak ada masalah. Sudah tidak apa-apa. Jadi sudah diampuni. Kesalahannya. Apa kesalahannya? Coba kita lihat ya. Lan malihe sirak. Lan malihe sirak ang langkahi. Ang langkah. Bahwa kamu me... Ang langkahi wawaler isun. Kamu me... Apa namanya? Ang langkahi itu semacam membantah perintahku. Ya wawaler isun. Perkara duwe bojo. Yen durung duwe umur selawek. Bahwa kamu punya istri sebelum usia 25 tahun. Jadi intinya ini... Kiai Nur Hamid, Kiai Absuri ini minta maaf karena menikah terlalu cepat. Sebelum 25 tahun sudah menikah. Nah minta maaf. Jadi rupanya ini menarik. Bahwa Kiai Hassan Maulani rupanya memberikan doktrin bahwa... Kalau menikah itu sunnah nabi harus umur 25 tahun. Nah Alhamdulillah saya umur 25. Jadi saya ikut. Masih ikut aturan nih. Nah iku... Selawet tahun. Iku kejabat takdir Allah. Itu kan sudah takdir. Kata Yama. Jadi ini sisi moderatnya ulama kita ya. Punya aturan tapi kalau memang harus dilaksanakan... Ya sudah itu takdir. Kira-kira paham kita kan seperti itu ya. Moderatisme kita seperti itu. Saya sudah tidak ada masalah. Saya sudah tidak ada masalah. Tidak masalah. Aku sudah memaafkan kalian semua. Isun Andunga Kakken. Isun Andunga Kakken. Ingsira. Boka. Ingsira ini itu... Oh Mugi-Mugi. Ini ada angka duanya ya. Aku mendoakan kalian semua Mugi-Mugi. Semoga ya. Semoga... Semoga... Due... Hati salim. Mudah-mudahan memiliki hati yang salim. Hati yang selamat. Diselamatkan hatinya. Iyayku... Iyayku atine... Iyayku atine wong soleh. Tegese selamat saking syiri. Nah ini doa dari Kiai Hasan Maulani untuk para keturunannya. Mudah-mudahan para keturunannya, para pengikutnya itu diberikan hati. Hati yang salim. Diberikan hati yang bersih seperti hatinya orang-orang soleh. Kita lihat hal-hal berikutnya. Tegese selamat saking syirik. Jadi hati yang salim itu adalah hati yang selamat dari syirik. Lan munafik. Dan munafik dan maksiat. Dan lan selamat saking kazab. Kazab itu kizib ya. Kizib. Selamat saking kizib. Kizib itu bohong. Jadi khas kiasan Maulani mendoakan pada para keturunannya, para pengikutnya mudah-mudahan berikan hati yang salim. Itu terhindar dari syirik. Syirik adalah dorusnya yang paling besar. Kemudian peringkat kedua adalah munafik, maksiat. Kizib, tidak berbohong. Ghibah, tidak suka bergunjing. Ghibah itu gosip ya. Namimah, adu domba. Kemudian buhtan. Buhtan ini perbuatan keji. Fahsya juga perbuatan keji. Nah ini. Kemudian ini lagun. Lagun itu sifat-sifat pamer ya. Lanselamat saking ujub ya. Oh ujub ini pamer ya. Dan diselamatkan dari ujub. Ria, ria juga sama pamer ya. Kibri, sombong ya. Sumah. Sumah itu suka mendengarkan nguping ya. Nguping hal-hal yang ya ngegosip lah pasangannya ya. Hasud dan hasud ya. Nah ini didoakan. Insya'allahu ta'ala minal aminin. Mudah-mudahan. Insya'allahu minal aminin. Termasuk orang-orang yang diamankan. Diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ya rabbal alamin. Ini doanya. Fid dini wa dunya wal akhirah. Nah nanti teman-teman di dalam surat ini akan sering menemukan frase. Fid dini wa dunya wal akhirah. Ini konsisten sekali. Kiasan walain menyebutkan. Fid dini wa dunya wal akhirah. Jadi bahwa kita ini harus konsisten. Linear antara kepentingan agama, kepentingan duniawi, dan akhirah. Nah itu ya. Baik, lanjutnya. Lan maninge isun due penjaluk maringsira. Dan aku memiliki permohonan kepada kalian semua. Poma-poma. Aja ora yen due bojo. Wurukna ngaji. Bahwa kalau kamu punya istri. Karena ini suratnya untuk Nurhamid ya. Ini nasihat perkawinan nih ya. Nasihat perkawinan dari Kiasan walain untuk anaknya. Nurhamid. Ya iabzori ya. Poma-poma. Yen due bojo. Wurukna ngaji. Jika lo punya istri, ajarin ngaji. Jangan sampai istrinya gak bisa ngaji. Maka pada waruh ing aksara. Maka ajari istrimu itu pada waruh ing aksara. Supaya tahu aksara. Jangan sampai gak bisa baca. Jadi artinya kalau nyari istri, nyari jodoh, punya anak, itu cari yang bisa baca, bisa ngaji. Lan aja wani-wani tinggal sholat. Dan jangan berani-berani tinggal sholat. Lan aja wani-wani tinggal sholat lima waktu. Lima waktu jangan sampai ditinggal sholatnya. Ini perintah ya. Perintah amanat dari ulama kepada kita semua. Bahwa karena Kiyai Hasan Mulani ini mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara. Maka ini amanat. Khususnya untuk semua kaum muslimin muslimat di Indonesia. Lan maninge. Sholat lima waktu lan maninge. Mana ya? Dan maninge ngedo'a samangsa wis duwe bakal duwe anakna. Begitupun ketika nanti punya anakna. Iku samangsa meteng bojo puasa. Jadi ketika istri kita hamil, sering-seringlah berpuasa. Ini perintah ya. Jadi kalau istri kita sedang hamil, suaminya itu harus rajin-rajin berpuasa. Nah apalagi masa seringana sodakoh saban-saban jumat. Sering-seringlah sodakoh setiap jumat. Sudah hari Sabtu. Ya kemarin jumat sodakoh ya. Dadia sasigar kurma. Walaupun hanya sekedar sasigar. Sasigar itu seiris kurma. Walaupun satu biji kurma ya. Jadi kurma itu sekarang itu kan harganya satu kotak itu misalkan 50 ribu. Nah itu satu bijinya saja minimal segitu kalau kita nggak mampu. Masa iya cuma sebiji kurma nggak mampu. Niat amasrahkan ing Rasulullah. Niat memasrahkan kepada Rasulullah. Derapon dadia becik. Supaya nantinya jadinya jadi disebut sebagai amal baik. Jadi walaupun sedikit, tapi kalau konsisten tadi sodakoh setiap jumat. Maka mudah-mudahan nanti menjadi amal yang baik. Nah ini ada dalilnya. Saya menyebutnya sodakotin kolilin. Karena disini nakiroh makanya nakiroh lagi ya. Bisodakotin kolilin walau bisikit amroh. Ini mengutip hadis bahwa Jangan sampai malu latas tahi. Jangan sampai malu bisokodatin kolil. Dengan sodakoh walaupun sedikit, walau bisikit amroh. Walaupun hanya sasigar kurma. Walaupun hanya seiris kurma. Nah ini kutipannya kiasan molani mengutip dari kitab Sohbatul Iman. Karangan Abu Bakar Ahmad bin Hussein Al-Bayhaqi. Minggu lalu kita sudah menyinggung ya. Ini kok kiasan molani mengutip kitab nih. Padahal kalau kita merujuk pada artikelnya Dr. Suryadi dari Leiden. Rasa-rasanya orang yang mau diasingkan itu gak akan bawa apa-apa. Ini malah bisa mengutip dari kitab ya. Sohbatul Iman ya. Lan ngaji Qur'ana. Yen kuwasaha maka hatam saban-saban Jumat. Nah perintah yang lain adalah ngajilah Qur'an. Kalau sanggup maka hatamkan setiap Jumat. Do'if-do'ife maka hatam sawulan. Minimal. Minimal sebulan sekali. Kalau memang gak mampu ya. Kalau minimal tidak mampu maka sawulan sapisan ya. Sawulan sapisan. Maka pasrah. Maka pasrah ing. Gusti Allah lan pasrah ing. Syekh ya. Dan pasrahkanlah tawakal. Niatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Ing syekh juga kepada guru kita. Jadi niatkan bahwa kita ini ibadah itu. Untuk memberikan amal jariah kepada guru-guru kita juga. Anggah ing rasul. Begitupun sampai ke Rasulullah. Salam. Lan mani nge sirak. Dan kemudian ni amanat yang lain. Lan mani nge sirak pengen perkara rejeki. Ab adu ibtilai. Kalau kamu ingin dimudahkan rezekinya. Ab adu ibtilai dijauhkan dari mara bahaya. Kemudian apurih. Apurih itu kemudian supaya mendapatkan. Bahasa Jawa ini. Apurih. Apurih. Keselamatan. Supaya mendapatkan keselamatan. Vidini wa dunia wal ahiroh. Dalam agama dunia dan akhirat. Iku pomapomasira aja. Oramakasira. Ziarah maring pakuburan biyangira. Biyangira. Jadi kalau kamu ingin rezekinya lancar. Terhindar dari bala. Mara bahaya. Seperti sekarang. Supaya selamat di dalam dunia-dunia akhirat. Maka ziarah maring pakuburan biyangira. Ziarahlah kekuburan orang tuamu. Jangan sampai kita tidak pernah menua. Sebenarnya intinya bukan hanya sekedar ziarah. Secara fisik. Apalagi kondisi sekarang sedang ada virus. Terus minimal kita mendoakan orang tua kita. Minimal kita mendoakan orang tua kita. Jangan sampai melupakan orang tua. Lan. Biyangira. Lan nyahinira. Nyai mu. Nyai mungkin dalam konteks. Apa namanya. Biang itu kan ibunya nyai. Nyai juga. Konteks ibu ya. Lan. Leluhurira. Jangan sampai kita kemudian melupakan leluhur kita juga. Doakan leluhurnya. Supaya rezekinya lancar. Leluhurira disini sebutkan Syekh Arsham. Nah ini sebutkan Syekh Arsham. Ini saya sendiri harus mencari tahu Syekh Arsham yang dimaksud ini siapa nih leluhurnya. Nah. Lan leluhurira saking isun iku Syekh Abdul Kohar. Dan leluhurmu dari jalurku yaitu Syekh Abdul Kohar. Lan Syekh Mukhibat. Kemudian Syekh Mukhibat. Syekh Mukhibat ini termasuk orang kuningan menyebutnya sebagai salah satu wali dari kuningan. Makamnya itu di daerah Bindu Haji. Sering juga haul. Selain mengadakan haul kiasan maulani, kuningan juga suka mengadakan haul Syekh Mukhibat. Cukup ramai juga. Bahkan dua tahun yang lalu kalau tidak salah Habib Lutfi. Itu juga sampai hadir ya. Syekh Mukhibat. Jangan lupa juga ke Panembahan Dako. Panembahan Dako itu kalau disebut juga sebagai salah satu wali ya. Jadi kata kiasan maulani. Jangan sampai melupakan nih. Kalau bagi keturunan-keturunan kiasan maulani. Nama-namanya disebutkan sekarang ini wajib loh ditawasuli ya. Syekh Arsam, Syekh Abul Kohar, Syekh Mukhibat, Panembahan Dako itu harus ditawasuli oleh para keturunan-keturunannya ya. Supaya apa? Tadi katanya supaya kapengen para krejekinya. Supaya krejekinya nanti dekat ya. Ing saban-saban jumat. Minimal setiap jumat ya didoakan. Ziarahi kuburannya ya. Ing saban-saban jumat. Atawa saban-saban ba'da jumat ya. Atau sebelum atau sesudah jumatan ya. Yen oranana udur itu pun kalau tidak ada uzur. Ini lagi-lagi luar biasa. Sosok moderatnya. Jadi maksudnya tadi saya sudah singgung di awal ya. Artinya tidak harus. Tidak harus sekedar bertemu fisik ya. Berkunjung ziarah kubur secara fisik. Minimal. Kalau ada uzur ya doain gitu ya. Doakan ya. Yen anna udur ira barang sakawasane. Kalau ada uzur. Seperti sekarang ini covid ya. Ya sakawasane. Semampunya ya. Sakawasane barang sedengane. Apa? Kelakuan isun. Tatkala. Isun durung den buang. Sirat urutan. Pokoknya kata Kiyasan Mulani. Ikuti tradisi apa yang aku lakukan sebelum aku dibuang. Nah itu artinya apa? Sebelum Kiyasan Mulani dibuang. Rupanya Kiyasan Mulani adalah orang yang ahli ziarah. Ahli ziarah kubur. Apa amanat yang lain ya? Kita lihat lagi. Lan aja cacat cinacat. Maring pada mu'min. Iku. Iku pucuke. Anak putu nedah di apes. Jangan saling mencelak kepada sesama mu'min. Nih ya. Nih. Yang sekarang nih bangsa Indonesia ini perhatian kita ya. Dikit-dikit ribut. Berdebat. Tapi substansinya sebetulnya nggak ada. Tidak memberikan solusi apa-apa. Aja cacat cinacat. Kiyasan Mulani. Kenapa? Karena iku pucuke. Anak putu nedah di apes. Nanti ujung-ujungnya anak cucu kita ini jadi sial. Kalau kita di generasi zaman sekarang ini masih ribut, ribut, ribut terus. Mau jadi apa anak cucu kita? Kurang becik. Kurang becik. Nanti anak cucu kita ini apes. Kurang becik. Tidak baik. Lan. Kurang. Sujud syukure. Nggak pernah mau sujud syukur. Nggak pernah mau mengucapkan terima kasih ya. Yen saban-saban ba'da sholat. Atawa sujud takorub arane. Maka setiap setelah sholat itu rajin-rajinlah sujud takorub namanya. Jadi ada sujud syukur. Ini sujud takorub. Sujud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia pada tingkahnya kerana niat anolak belai. Supaya niat untuk menolak bala. Menolak musibah. Atawa kerana niat amarkakan nikmat. Atau sujud takorub tadi fungsinya adalah menolak bala. Atau niat amarkakan nikmat. Niat mendekatkan nikmat. Atau niat anuhun selamat. Atau niat untuk meminta keselamatan. Meminta keselamatan. Atau pedah kata kanan nikmat. Atau sujud takorub juga dilakukan ketika kita sudah dapat nikmat. Kita sujud takorub kepada Allah SWT. Jadi kalau kamu enggak tahu fungsinya tadi ibadah-ibadah yang tadi, tanyakan ke kakakmu. Kakaknya ini kan Kenur Hamid ini usianya tadi kalau disebut di dalam konteks surat ini adalah menikah sebelum 25 tahun. Berarti kakak-kakaknya itu jauh lebih senior ya. Ada Imrani, Tuba, dan sebagainya itu lebih senior. Jadi kalau kamu enggak ngerti, tanyakan ke kakakmu. Kakangira Ibu Mu'minah. Nah Ibu Mu'minah ini Nya Ibu Mu'minah itu anak yang kedua ya. Anak yang kedua sebenarnya anak pertama kan adalah Kiai Imrani. Atau kakakangira Tuba atau kakakmu Tuba ya. Tuba itu adalah anak yang keempat. Yaitu Tuba ini lagi-lagi lakob ya. Nama aslinya adalah Kiai Imrani. InsyaAllah Ta'ala minal aminin. InsyaAllah kamu aman ya. Berada dalam dilindungi oleh Allah SWT. Lan maningi salaku nira perkara putu nira isun sirak arep ang lakoni kalakuan iku tutur maring mertua. Nah ini juga ada petuah yang lain ya. Jadi, kata Kiai Hasan Molani. Kalau kamu ingin mengamalkan ajaranku, sampaikanlah kepada mertua. Mertuamu Paman Ngabehi. Di sini ada kelakuan tutorial maring mertua nira Paman Ngabehi. Ini perlu dilacak juga nih. Jadi, rupanya Kiai Panur Hamid itu menikah dengan anaknya Paman Ngabehi. Ini perlu dicari Ngabehi ini agak-agak. Ini ngerat nih ya. Ini harus dicek juga ya. Jadi, itu pekerjaan Kiai Hasan Molani. Di pengasingan ya. Cuma makan, tidur, sholat lima waktu, ngaji. Setiap Jumat isun hatam. Setiap Jumat itu aku suka menghatamkan ngaji ya. Quran. Lan amaca sholawat dala'il khairot. Dan membaca sholawat dala'il khairot. Saban-saban Jumat. Setiap Jumat hatam. Ping-pitu. Tujuh kali hatam. Tujuh kali hatam ya. Lan tunggu umah. Dan tugasnya Kiai Hasan Molani yang lain adalah nunggu rumah. Jadi, penunggu rumah. Nungguin rumah. Kenapa nunggu rumah? Coba kita cek ya. Kenapa nunggu rumah? Karena isun andene due zauja. Aku sekarang punya istri lagi. Menikah lagi Kiai Hasan Molani. Isun Maring Rangdane Ulama Saking Negara Wetan. Ini kesini nih. Kesini nih. Ada tanda rujuk nih. Kalau dalam ngaji kitab kuning. Rujuk kesini. Wetan. Bahwa Kiai Hasan Molani menikah lagi kepada rangda. Jandanya Ulama Saking Negara Wetan. Dari Wetan itu timur ya. Tadi di surat yang sebelumnya sudah disebutkan. Menikah lagi kepada jandanya Kiai Ma'ruf dari Jogja ya. Kiai Ma'ruf ya. Jadi menikah lagi dengan jandanya Kiai Ma'ruf ya. Due anak tiri. Aku punya anak tiri Sawiji. Punya anak tiri satu. yaitu Kang Wiwitan Angang Gon'i Sun. Agawe. Agawe Gaga ya. Jadi membantu Kiai Hasan Molani agaga itu bersawah ya. Bergaga ya. Bergaga itu sawah ya. Berkebun begitu ya. Nyari kayu, nanam padi itu namanya bergaga ya. Gaga, agawe, sawah ya. Kemudian tamek kayu, nyari kayu bakar ya. Iku adate negara samangsa wongwadun pada ora kasab ya. Jadi pada rosa. Pada rosa kasab ya. Jadi rupanya di sana ada tradisi bahwa yang bekerja itu adalah perempuan. Nah jadi Kiai Hasan Molani ditambah karena sudah sepuh ya. Maka pekerjaannya hanya seperti itu ya. Tapi ora nana kan agawe pakaian. Tapi enggak ada yang bikin pakaian di sini. Di sana itu tempatnya sangat agraris ya. Sebab ora nana kapas. Karena di sana tidak ada kapas. Coba nanti ke sana ya. Ke kampung Jawa Tondano. Ya tidak ada potensi itu ya. Setidaknya pada waktu itu ya. Ora nana wong. Apa nih. Ngeniat. Wong tenun. Tidak ada yang menenun. Membuat pakaian. Enggak ada ya. Wis o ranana amung agawe. Amung agawe. Kelasa. Jadi tidak ada yang bikin baju. Cuma bikin tiker ya. Kelasa. Meruhi saiki wis den lakiakan. Sudah dinikahkan anak tiri iku. Tanggal bulan Jumatil akhir. Tanggal 10 malam Jumat tahun Zai. Hijrutan nubuah. 1270. Ini bertepatan dengan tahun 1854. Jadi barusan juga dinikahkan. Sudah dilakiakan. Berarti anak tirinya adalah perempuan. Nah. Baik. Mana tadi. Pepaes pada tuku KB. Pakaian itu semuanya harus beli. Impor. Isu nelan kanca itu pada didasteran KB. Jadi cuma pakai daster. Daster itu apa. Mungkin ini bahasanya didasteran. Tapi saya enggak yakin kalau sekarang daster perempuan ya. Daster kan perempuan. Jadi mungkin jubah gitu ya. Jubah ya. Karena mirip-mirip ya panjang ya. Sekabehlan. Angadegakkan sholat Jumat. Nah di sana tugas Kiyah Sanwani adalah mendirikan sholat Jumat. Jadi. Tuh Tuna Isun. Jadi mereka semua pada. Akulah yang mengaturnya. Jadi Kiyah Sanwani itu jadi takmir masjid di sana. Jadi takmir masjid mengatur pelaksanaan sholat Jumat. Seperti dadi penghulu umpamanya anikahakan atau waratiban. Nah ini. Atau waratiban ya. Jadi Kiyah Sanwani juga di sana itu jadi penghulu. Suka menikahkan. Nah ini artinya apa. Kalau dalam konteks sekarang. Kalau sudah jadi penghulu itu status sosialnya tinggi. Jadi terlalu Kiyah Sanwani di sana sangat dimuliakan. Sampai diminta untuk jadi penghulu dan sebagian untuk menikahkan. Iku rotiban imame. Juga disuruh memimpin rotiban. Rotiban itu semacam pengajian. Rotiban imame iku kudu isun. Harus aku. Tadi di surat yang pertama sudah disinggung bahwa. Ulamanya itu tadinya ada empat. Kiyah Mojo, Kiyah Halifah, Kiyah Wahada, Kiyah Baderan, dan Kiyah Ghazali. Tiga sudah meninggal. Tinggal Kiyah Ghazali di surat yang pertama itu. Tapi Kiyah Ghazali itu umurnya lebih muda daripada Kiyah Hasan Molani. Umurnya wasi 62 tahun. Jadi dikit-dikit pokoknya walaupun Kiyah Hasan Molani lebih belakangan masuk ke kampung Jawa Tondano. Tapi selalu didorong Kiyah Hasan Molani yang memimpin setiap praktik-praktik agama. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh Kiyah Hasan Molani terus berjalan sampai di tanah pengasingan. Nah, Lanskabeh... Nah, Lanskabeh... Nah, Lanmaningesira bakta kemben. Dan kemudian kamu mengirimkan kemben. Kemben, batik abang. Ada pun kamu mengirimkan batik berwarna merah. Ini mengirimkan. Berarti lagi-lagi ada upaya ekspedisi ya. Ada upaya yang mengirim-mengirimkan. Kok kayak seperti sekarang ya? Ada ekspedisi, aman, gitu ya. Saya tidak tahu ya. Ini soal rekonstruksi sejarah saja ya. Abang Maring Isun, iya wis teka, iya baju yang kamu kirimkan, batik merah itu sudah sampai... Iya nerima pisan. Aku nerima banget. Terima kasih banget. Isun kerana, Isun wis oradue sabuk benten. Benten itu orang Sunda zaman sekarang juga bahasanya benten, sabuk ya. Jadi aku sudah tidak punya sabuk ya. Isun anawong nyolong. Bahwa sabuknya itu ada yang nyolong. Ini kiai kok digarong itu loh ya. Ini kualat nih ya. Amung... Amung Kulambi ya. Kulambi. Kulambi. Kuping daster. Wish cukup saking pangeran Surya Ningrat. Bahwa aku cukup memakai daster dari pangeran Surya Ningrat. Ini menarik ya. Ini jejaring politik. Pangeran Surya Ningrat. Pangeran Surya Ningratnya. Jadi kalau saya telusuri, ini diduga ya. Pangeran Surya Ningrat ini adalah jalur Ningrat dari Solo ya. Coba dibaca juga sejarah-sejarah di abad pertama-abad 19 itu kan ada pertikaian juga di keraton kesunanan Solo. Nanti kita cek lagi. Ini menarik. Masih terus ya. Pangeran Surya Ningrat ya. Angkat Putu Sunan Bagus. Bahwa pangeran Surya Ningrat ini adalah putu. Cucu angkatnya Sunan Bagus. Nah, Sunan Bagus itu adalah nama kecil dari Raja Fakubuwono IV. Artinya kiasan wali punya akses ke situ tuh ya. punya akses ke bahwa Sunan Bagus ini adalah cucu angkatnya. Surya Ningrat ini adalah cucu angkatnya dari Sunan Bagus ya. Itu Raja Fakubuwono IV. Raja Solo Fakubuwono IV. Putra ini Susunan Sugih. Anaknya Sunan Sugih. Nah, Sunan Sugih itu adalah yang menggantikan Sunan Bagus dan bergelar Fakubuwono V. Nah, negara Solo. Negara Solo dari Solo. Iku pangeran Agenge Kalih. Pangeran besarnya ada dua. Namanya yaitu satu pangeran Surya Ningrat. Tadi pangeran Surya Ningrat. Dan Kapindo yang kedua adalah pangeran Rangga. Pangiran Ronggo. Nah, ini adalah pangeran Ronggo Danupoyo. Pangeran Ronggo Danupoyo itu adalah dia dibuang atas restu dari Pakubuwono VI. Ini kan antara Pakubuwono V dan VI ini kan berselisih kan. Jadi pangeran Ronggo ini punya seterunya itu dengan Pakubuwono V. Nah, ini atas restu dari Pakubuwono VI dibuanglah pangeran Ronggo ke Kampung Jawa Tondano juga. Nah, ini para sejarawan di sana juga sedang melacak bagaimana riwayat dari pangeran Ronggo di sana. Iya iku, Kang. Nah, pangeran Ronggo itu adalah yang banget percayanya Maring Isun. Yang sangat mempercayaiku. Boka wong, Kang, Ang, Gampangakan, Iya iku kena ora suka kerana wisakeh murid Isun. Kang pada angalap zikir. Jadi pangeran Ronggo itu adalah orang yang membackup perjuangan kiasan maulani di tanah pengasingan. Ini ada jejaring politik yang sangat kuat juga. Nah, jadi kenapa pangeran Ronggo ini suka melindungi kiasan maulani? Dari orang-orang yang suka meremehkan, anggam pangakan, suka meremehkan kiasan maulani. Kenapa meremehkan? Karena kiasan maulani itu wisakeh muride. Karena kiasan maulani itu muridnya sudah banyak. Isun Kang pada angalap zikir, istri nari jalan. Jadi kiasan maulani itu punya jamaah, punya pengikutnya. Di tanah pengasingan saja punya pengikutnya itu 20 istri nari jalan. 20 laki-laki. Wa istru nisaan. Dan punya 10 perempuan. Jadi 30 pengikutnya. Nah, jadi di-backup tuh segala aktivitasnya oleh pangeran Ronggo. Pangeran Ronggo ini adalah punya trah dari Kratun Kasunanan Solo. Nah, Lawase Wong Jawa Den Buang 24 tahun. Orang Jawa di sini sudah dibuang selama 24 tahun. Wis pada Dwe Putu. Bahkan di sini mereka menikah lagi seperti sebelumnya. Bahkan sudah pada punya cucu. 24 tahun ya. Sudah bercucu lagi ya. Anak Kang Durung Rabi ya. Tapi ada juga yang tidak menikah lagi ya. Warna-warna macam-macam. Jadi isun wis rolas tahun lumampah. Nah, aku ini sudah 12 tahun jalan. Jadi kalau kiasan maulani itu dibuang. Itu tahun 1843. Maka konteks surat ini bicara sudah 12 tahun. Berarti surat ini ditulis sekitar tahun 1854 atau 1855. 12 tahun setelahnya baru bisa ngirim surat. Bagaimana coba perasaan yang di kampungnya ya. Nunggu 12 tahun nggak ada kabar ya. Kalau sekarang itu para koruptor di penjara masih bisa update status ya. Update Twitter dan sebagainya. Ini yang zaman dulu ya nggak bisa. Hanya Allah yang tahu kebenaran dan kesalahannya. Poma-poma anak putu isun kabeh ajalali ing ruanging pati. Ini nasihat lagi. Ingatlah anak cucuku. Jangan sampai melupakan bekal kematian ruanging pati. Pati itu mati ya. Ruanging pati itu syahadat tanpa asadu. Bahwa bekal kematian itu adalah syahadat tanpa asadu. Apa ini ya? Tanpa bahasa. Tanpa terucap ya. Tanpa suara. Tanpa bahasa itu tanpa ada bahasa. Tanpa sora. Tanpa ada suara. Tegese, eling, ruhani, maring Allah. Jadi maksudnya syahadat tanpa asadu itu nggak hanya cuma di mulut. Tapi juga di hati dan dilakukan. Nggak usah banyak omong. Tegese, eling, ruhani, maring Allah. Ta'ala tanpa pegat-pegat. Ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai putus. Nah ini ya. Nah kemudian ini disebutkan. Ini menarik juga. Informasi menarik. Dohir. Dohirira Nurhamid. Eh Nurhamid kamu itu lahir tahun. Tahun B. Tahun B itu tahun Jawa Islam. Ini kiasan malah ini menyampaikan bahwa Kiai Nurhamid itu lahir tahun B. Jadi bayangkan kalau ini 25 tahun, kiasan walani 12 tahun di sana berarti kiasan walani itu diasingkan, dibuang ketika Kiai Nurhamid usianya itu sekitar 12 atau 13 tahun. Jadi dilahirkan tahun B, bulan Jumadil awal, tanggal 15, malam Jumat. Nah ini dilahirkan Kiai Nurhamid. Angarap tengah wengi jam sawelas. Ini angarap berarti menjelang. Tengah malam jam, sebelas malam lahirnya ya, jam sebelah malam. Jam sawelas hijratan nubuah, tepat tahun 1248 ya. Nah kemudian ini adalah kode-kode ini ya. Ini adalah kode-kode penanggalan ya. Penanggalan Jawa ya. Saya tidak akan disinggung di sini ya. Sinrat Yaumal Isnain. Nah ini sudah mulai titimangsa surat nih ya. Sinrat Yaumal Isnain bahwa surat ini ditulis pada hari Senin. Sahra Ramadan, bulan Ramadan. Salasuna Hilalan Waktul Asri. Pada tanggal 30 Ramadan, waktu Asri, Sanata, tahun berapa nih? Tahun Zai, tahun Zai hijratan nubuah 1270. Jadi surat ini ditulis pada tahun 1270. Yang kira-kira kalau dikonversi menjadi masehi, itu sekitar tahun 1853 atau 1854. Saya kira itu ya, surat kedua tamat ya. Nah silahkan Kak. Ya, saya ingin, saya menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kak Nida ya. Banyak sekali faidah atau ilmu yang bisa saya dapatkan. Tentang bagaimana sikap kita, tentang bagaimana berhubungan dengan manusia yang lain. Tentang beribadah dan lain-lain. Ini apa ya, memang apa ya. Selalu nyambung dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Terutama ibu. Ibu itu kan langsung turunan dari yang Hasan Maulani itu. Nah, itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang mungkin mirip juga dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Maulani. Jadi ada pewarisan nasihat dari Hasan Maulani ke anak cucunya itu. Ada yang menarik, Kang Gini, Kang. Tadi saya hanya ingin tanya aja. Tapi nggak tahu apakah sudah terlecak atau belum. Ini Hasan Maulani menikah lagi dengan jandanya Kei Ma'ruf. Ya. Kei Ma'ruf itu dari Jogja. Dari Jogja. Pertanyaannya adalah, Kei Ma'ruf ini datang ke istrinya itu orang Jogja yang dibawa oleh Kei Ma'ruf atau orang Manado? Ya, menarik ya. Nah, kalau ini kan jandanya Kei Ma'ruf. Artinya Kei Ma'ruf meninggal, kemudian istrinya menjadi janda dan dinikahi oleh Kei Hasan Maulani. Gitu kan? Ya, ya. Gitu. Kei Ma'ruf itu ada hubungan nggak dengan Surya Ningrat itu? Ya, oke. Ya, kalau ini saya sering berdiskusi dengan teman-teman para sejarawan di Manado ya, yang memang mereka secara konteks pasti mereka lebih kaya kan. Nah, jadi memang mereka pun sampai saat ini itu kalau cek orang Sunda ma'ruf menobor tentang Kei Hasan Maulani. Ya, ya, ya. Jadi, di sana itu kalau perpaduan antara tradisi Jawa dengan tradisi Manado ya, itu dipadukan betul-betul oleh para ulama. Betul-betul diakulturasi gitu. Di dalam kita tradisi Jawa, itu kan tidak ada istilah marga kan. Tradisi marga tidak ada kan. Jadi, mereka itu, para tahanan-tahanan politik yang diasingkan ke kampung Jawa Tondano, itu ketika menikah lagi, mereka, apa namanya, di anak-anak ketika punya keturunan, itu anak-anaknya itu semuanya punya marga. Contoh misalkan, ada tadi disebutkan Kiyai Baderan ya, salah satu dari empat Kiyai besar, ulama besar yang di sana. Kiyai Baderan itu Kiyai Baderan menikah lagi, kemudian anaknya itu yang sekarang menjaga keturunannya, yang sekarang menjaga makam Kiyai Mojo itu, namanya Pak Arbo namanya. Dia di belakang disisipkan Arbo Baderan. Kiyai Mojo juga sama, punya anak keturunannya itu semuanya, di belakang ada Kiyai Mojo-nya. Oh, ada? Ada, puluh kadang misalnya, itu pasukan-pasukan yang pokoknya ter-record ya. Nah, beda dengan Kiyah Hasan Molani. Kiyah Hasan Molani ini tidak punya anak, dari jandanya ini tidak punya anak. Dan kemudian memang tidak ada riwayat selain dari surat-surat ini, bahwa menikah lagi dengan jandanya Kiyai Ma'ruf. Nah, ada pun kemudian jandanya Kiyai Ma'ruf ini orang Manado atau orang Jawa. Nah, ini yang perlu dicek juga ya. Karena memang, kalau misalnya, ya walaupun mungkin-mungkin saja, tapi saya kok masih cenderung, ya sepertinya jandanya ini juga orang Manado. Kiyai Gozali menikah lagi dengan orang setempat, ya kemudian meninggal Kiyai Gozali, menikah lagi di Kiyai Hasan Molani, punya anak. Nah, itu jugaan saya begitu. Karena saya kira ini kan tahanan politik ya, anak istrinya di bawah itu, sepertinya tidak memungkinkan. Saya kira gitu. Berarti harus ada pelacakan itu dari Jawa itu, siapa saja yang dibuang ke mana kampung Jawa itu, di samping Kiyah Hasan Ma'ruf itu. Berapa banyak, Kang? Berapa banyak itu, Kang? Kalau di makam itu, berapa banyak yang ada di mana? Kiyai-Kiyai yang dikenal tuh. Cukup banyak ya. Makamnya. Misalnya di sekitaran makam kuncupnya Kiyai Mojo itu kan di sebelahnya itu ada makam Kiyasan Molani, kemudian ada makam Kiyah Madarifai, kemudian banyak juga ulang-ulang yang cukup besar. Dan itu posisinya itu di atas gunung dan di puncak, bukan gunung juga, di atas bukit, dan itu paling tinggi. Dalam konsep kosmologi Jawa, makam itu ditaruh di atas, siapa yang taruh di paling atas, dia adalah orang yang paling terpandang. Dan Kiyah Hasan Molani adalah salah satu di atas. Jadi, kalau ada data base width dari data kolonialnya ada, data-data nama-namanya siapa saja yang ditahu diasingkan ada. Dan itu kan bertahap datangnya. Pertama pasukan Kiyai Mojo dulu, kemudian Kiyasan Molani termasuk yang kedua. Kalau tadi rentangnya itu, Kiyasan Molani bilang, mereka sebelumnya sudah masuk ke sini, sudah tinggal di sini 24 tahun, aku baru 12 tahun. Artinya 12 tahun setelah pasukan Kiyai Mojo tinggal di situ, 12 tahun kemudian Kiyasan Molani masuk. Nah, seterusnya, misalkan setelahnya itu kan ada Geger Banten 1888, nah itu juga masuk ke situ. Nah, kemudian yang lain misalnya termasuk makam-makam Habib juga banyak di sana. Jadi, di sana itu makamnya Habib Cindan juga ada dari Palembang, juga banyak sekali di sana. Berarti Tondano itu tempat pembuangan gitu ya? Iya, tempat pembuangan. Tapi mereka hidup tidak di dalam penjara kan? Tidak, tidak. Ini yang menarik. Jadi, saya pernah silaturahmi dengan Prof. Ishak Pulukadang, sejarawan dari Universitas Samratulangi. Jadi, menurut beliau, ketika para eksil itu datang tiba di Kampung Jawa Tondano, mereka dibariskan, kemudian pemimpin kolonial itu berpidato. Kamu silahkan mau di sini mau ngapain aja boleh, mau nikah lagi boleh, mau kerja apa aja boleh. Satu yang tidak boleh yaitu minta pulang. Artinya apa? Ya, pokoknya yang penting diasingkan. Dan dugaan kami, dugaan saya pribadi, ini adalah Kampung Jawa ini adalah kamp yang pertama. Setelah seterusnya kan ada Digul, Bovendigul. Kenapa maksud saya pertama itu adalah kamp pengasingan yang pertama yang ada di wilayah geografis Nusantara? Karena sebelumnya, kolonial Belanda itu kalau mengasingkan itu pasti keluar Indonesia terus. Misalnya di daerah Ceylon, di Sri Lanka, kemudian ke daerah Sheikh Taji Yusuf Al-Makasari, di Cape Town, di Afrika Selatan, bahkan di Suriname. Nah, ini kan berbicara efisiensi. Ini kan kalau dikirim ke sana semua, habis duit kita kan? Apalagi abad 19, peperangan yang sangat-sangat, apa namanya, krusial ya. Sangat menghabiskan dana. Jadi, kalau tidak mau, bahkan dalam konteks sejarah kertas ya, kalau ngecek sejarah kertas, kertas itu kan dulu diimpor dari Eropa, datang ke Nusantara. Makanya ada istilah kertas Eropa, sampai-sampai Belanda itu bikin pabrik di daerah Padalarang. Ya, untuk bikin pabrik kertas, supaya operasionalnya tidak... Nah, ini. Jadi, setelah itu muncul kem-kem yang lain. Misalnya, Cut Nyadin dibuangnya ke Sumedang, begitu. Jadi, ya sekarang kan Aceh ke Jawa kan sudah dekat semua penerbangan. Tapi kan dulu, nyari jalannya aja, susah. Saya kira gitu, Kang U. Iya, iya. Alat penerbangan. Iya, iya. Menarik satu lagi, Kang. Boleh enggak? Enggak, enggak, enggak. Ini surat-surat ini disampaikan kepada Nur Hamid ya. Dibalasnya itu 12 tahun atau gimana itu? Tidak. Hamid ngirim tanggal berapa pun Nur Hamidin. Nah, ini yang tidak terlacak itu surat kiriman dari Kiai Nur Hamidnya. Artinya, karena tidak ada penerus Kiai Hasan Maulani di Menado, maka arsip surat-suratnya pun tidak ditemukan. Makanya saya tetap menjaga silaturahmi dengan teman-teman di Menado, di Kampung Jawa Tondano. Siapa tahu ada yang menemukan, misalnya, balasan surat-surat dari Kuningan, itu akan sangat menarik untuk direkonstruksi. Kenapa menarik? Karena kita bisa melihat bagian lain apa sesungguhnya yang terjadi di Kuningan pada masa itu. Nah, ini surat ini hanya sekedar surat-surat yang dikirimkan dari Menado ke Kuningan. Jadi, ini belum nyambung nih suratnya. Ini mudah-mudahan lah. Semuanya kan mudah-mudahan tidak hilang. Kang, Kang, sebentar. Saya pernah dengar di Menado itu ada marga pontoh, Kang. Ada? Saya belum dengar. Oh, belum dengar. Barangkalinya ambung itu karena ibu-ibu saya pernah bercerita tentang kekerabatan dengan pontoh itu, Kang. Oke. Boleh direkonstruksi nanti. Mudah-mudahan ketemu. Nanti mudah-mudahan ada yang dengar, teman-teman dari Menado. Makasih, makasih ya. Baik, saya kira terima kasih banyak, terutama kamu dan teman-teman yang lain, baik di Zoom, Facebook, maupun di Youtube. Nanti kita jumpa lagi hari Rabu jam 9. Insya Allah ya, hari Rabu kadang-kadang ada gangguan. Enggak, enggak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan lancar terus puasanya. Amin. Walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.